Seperti inilah suasana calon prajurit wanita Angkatan Udara saat menunjukkan aksi yel-yel mereka di sela-sela pendidikan di Kompleks Lanut Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Meski mereka adalah perempuan, tidak kalah garang dibanding calon prajurit pria. Dengan gagah berani hingga suara lantang, mereka beraksi menunjukkan tak kalah gigih dalam menjalani pendidikan untuk menjadi bagian dari korps wanita Angkatan Udara atau Wara. Selama mengikuti pendidikan, mereka tergabung dalam Skadik 401 Wingdik 400 Lanut Adi Sumarmo. Komandan Skadik 401 Wingdik 400 Lanut Adi Sumarmo, Laitkol ADM Titi Tri Pangastuti mengatakan, untuk tahun ini ada sebanyak 69 calon prajurit wanita Angkatan Udara yang mengikuti pendidikan di Skadik 401. Mereka mengikuti pendidikan selama 5 bulan. Untuk dilatih kemampuan dasar kemiliteran, fisik, dan baris berbaris yang tidak beda dengan calon prajurit pria. Yang membedakan pada Skadik 401 juga memberikan pendidikan tambahan, yang dimateri kewanitaan dan etika kewanitaan. Yang mencakup tata cara makan, tata cara busana, dan kecantikan, serta protokoler. Lebih lanjut, Laitkol ADM Titi Tri Pangastuti mengatakan, Meski saat ini jumlahnya hanya 14 persen dari jumlah calon prajurit laki-laki, peminat pendaftaran calon prajurit perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi untuk materi-materi yang diberikan sama dengan pria. Tetapi ada kekhususan yang berbeda, yaitu materi mengenai kewanitaan. Materi kewanitaan itu seperti apa? Materi kewanitaan, kemudian tata cara makan, kemudian tata cara busana, dan kecantikan, serta protokoler. Komandan Skadik 404, Wingdik 400, Lanut Adi Sumarmo, Laitkol Pom Jarot Nyaman Toro, menjelaskan, siswa Skadik 404 merupakan lulusan Skadik 401, 402, dan 403. Untuk bisa mengenyang pendidikan di Skadik 404, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi. Di antaranya, psikologi, minat, dan bakat, serta memiliki tinggi badan minimal harus 173 cm. Sekolah dasar, kemudian sekolah kejuruan, kemudian sekolah spesiali kualifikasi khusus pemangun. Jadi misalkan sekolah pengawalan, pemilihan ketertiban sekolahnya di sini. Untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini, para siswa juga dibekali dengan saber, IT, AI, hingga rencana penerapan smart class yang dilengkapi dengan teknologi terbaru yang bisa diakses melalui ponsel.